Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat yang ada di rumah Ketemu lagi dengan Bu Titin di hari ini Hari Rabu tanggal 10 Februari tahun 2021 Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa selalu ceria Yes, yes, yes Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu Supaya selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT Mari kita berdoa Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang Jari manis untuk cincin, jari klingking terkecil Ku berhitung satu, dua, tiga, empat, dan lima Angkat tangan, lipat tangan Mari kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Kita selawatan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abadhani wa shifaiha Wa nuril abasuri Wa diya'iha Wa ala alihi Anak-anak Tema kita hari ini Masih pekerjaan Nah kemarin sudah Putitin terangkan Pekerjaan Petani Tentara juga sudah Guru juga sudah Nah untuk hari ini Kita akan mengenal pekerjaan Apa ya'a Orangnya Bekerja di restoran atau rumah makan Biasanya Kalau bekerja Memakai seperti ini Apa ya'a ini namanya'a Memakai celemek Atau ebon Nah kalau bekerja Memakai seperti ini Juga Memakai topi Seperti ini Nah Pekerjaan apa ya'a ini'a Biasanya Bekerjanya itu'a di dapur'a Nah Siapa yang tau'a Itu adalah pekerjaan Seorang Koki Siapa ya'a yang sudah Pernah bertemu dengan Koki Nah Biar anak-anak tau Nah biar anak-anak semangat Mengenal Koki Kita nyanyi dulu bersama-sama Siapa Yang mau Jadi Koki Nah Nanti sebelum dilanjutkan Lebih jauh tentang Koki Kita nyanyi dulu Kalian ikuti di rumah Satu Dua Tiga K K K K K Intro Datuk Bisa geliling dunia karena masakannya Nah, kita sudah nyanyi Sekarang kita akan membahas tentang koki Koki adalah orang yang bekerja di sebuah restoran atau rumah makan Kerjanya di dapur Yaitu memasak makanan dan aneka masakan yang lainnya Yang dipesan oleh pembeli Nah, itu ya kerjanya bisa di restoran atau rumah makan Nah, peralatan koki itu apa saja ya anak-anak? Nah, salah satunya sudah dipakai butiti Nah, ini topi koki Kalau bekerja, koki memakai seperti ini Nah, memakai celemek atau ebon Juga apalagi ya peralatan koki itu Ada wajan Kalian pasti sudah tahu Nah, di dapurnya mamah pasti ada wajan Ada panci Ada oven Kalau mau membuat kue Nah, kalau kalian ulang tahun Dibuatkan kue itu memakai oven Terus ada mixer Ada blender Ada pisau Nah, banyak sekali ya Peralatan koki itu Itu salah satunya Yang Bu Titin sebutkan Nanti kalau kau ingin tahu Peralatan memasak Anak-anak bisa ke dapur Bisa bertanya sama mama Ya Nah, itu tadi Beberapa peralatan koki Tugas koki Sudah Bu Titin jelaskan Sekarang saatnya Kita mengerjakan kegiatan hari ini Nah, yang pertama Nanti kalian buka buku kalian Majalah halaman satu Di sini ada beberapa kue Dan masakan yang dibuat oleh koki Kalian tulis namanya Pasti tahu Ini ada apa ya Yang bulat-bulat Nah, ada topengnya Ini namanya adalah donat Kalian tulis di sini D O N A T Donat Kemudian yang sebelahnya Ini ada apa Ada Kuetar Nah, kita isi di sini K U E T A R T Kuetar Nah, kemudian yang bawahnya lagi Ada pizza Ini pasti anak-anak suka P I Z Z A Ada pizza Dan yang terakhir Ada Mi Kita tulis di sini Nah, ada Mi Ini Beberapa masakan koki Kemudian Tugas yang kedua Nah, ini ada gambar koki Yang sedang memasak Di halaman 15 Nah, kamu warna yang bagus Nah Bisa ya Kemudian ada lagi tugas yang ketiga Nah, kita akan menjadi koki cili Nah, anak-anak nanti menjadi koki Yang punya celemek seperti ibu titin ini bisa kamu pakai Yang punya topi juga bisa dipakai Nah, kalian boleh masak makanan kesukaan kalian Boleh kue Boleh masakan yang lain Nah, membuat sup atau membuat jus Atau membuat apa makanan kesukaanmu Nah, untuk kali ini Bu titin mau membuat bula-bula coklat Nah Apa saja ya bahan-bahan yang bu titin butuhkan Nah, ini ada Guryuryo Nah, yang dalamnya coklat seperti ini Nah Bahan-bahannya ini murah sekali Terus ada susu coklat Ada juga Blue pen Nah, margarin Dan ada yang ini Nah, dari nyam-nyam ini Untuk toppingnya nanti Caranya mudah Kita siapkan wadah Nah, guryuryonya tadi Dan ini kita tumbuk Kita haluskan Kita haluskan seperti ini Jadinya Nah, harus di wadah ya Terus kalian tambahkan Margarin Dan susu coklat Nanti rasanya biar enak Ditambahkan Nah Ditambahkan margarin Dan susu coklat Tidak usah banyak-banyak Nah, sedikit-sedikit dulu Nanti biar bisa Dibentuk menjadi Bule-bule Nah Terus Kita akan bentuk Nah Kalau kalian punya Sarong tangan yang untuk masak Tidak sarong tangan Bu titin tidak punya Ini pakai plastik ya Nah Kita remas-remas Kita bentuk Yang tadi yang sudah kita haluskan Nah Kita bentuk Menjadi Bulat Nah Nanti kalian boleh Membuat Makanan yang lain Kesukaan kalian Nah Kalau sudah jadi Bulat Kita gulingkan Di topengnya Nah Kalau sudah jadi bulat Seperti ini Kita gulingkan Bu titin tadi Topengnya Dari nyam-nyam Nah Kita gulingkan Di sini Nah Digulingkan Di sini Nah Diguling-gulingkan Kamu guling-gulingkan Nanti Topengnya Bisa juga Pakai Meses ya Nah Ini sudah jadi Bula-bula Bula-bula Coklat Nah Bu titin Makanannya yang dibuat Adalah Bula-bula Coklat Nah Anak-anak bisa berkreasi Sama mama juga Boleh Nah Kalian menjadi Koki jilik Nah Anak-anak Demikian Pembelajaran hari ini Mari kita Akhiri dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Wal asri innal insana lafi husrin Illallaudina amanu Illallaudina amanu Selamat belajar di rumah bersama ayah dan bunda Jangan lupa Selalu jaga kesehatan Dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton